Intro Bar bulan-bulan memintangi sinetron kejar rayang waktu Titi Kamal habis di luar rumah. Lelah memang hingga Titi siapkan sebuah rencana besar untuk usir penat usai disibukkan dengan kegiatan syuting. Ya bersama sang buah hati Arjuna Jayan Sugiono, istri aktor tampan Christian Sugiono ini, berencana terbang ke kampung halaman sang suami di Jerman untuk bertemu keluarga yang menetap di sana. Ya aku baru banget selesai stripping sinetron dan itu udah berjalan 10 bulan jadi baru banget minggu lalu kita bungkus selesai. Jadi memang sekarang tuh bener-bener lagi apa ya, Juna kan ikut dari dia umur 7 bulan dan sekarang dia udah sekitar 1,5 tahun. Jadi baru banget mau nyoba apa ya, liburan dulu gitu. Jadi nanti ada rencana Juna mau pulang kampung, kita ke tempat omannya Juna di Jerman. Terus udah gitu kita pengen liburan-liburan juga sama, aku pengen ngajakin Juna ke preschool. Terus udah gitu juga ya, paling cuma sekali sih, cuma 2 kali seminggu. Selain itu aku juga baru apa ya, baru pengen memulai. Tapi sekarang lagi pengen ngedubbing film. Liburan ke suatu tempat bersama keluarga memang menjadi kegiatan rutin Titi dan Christian. Maklum pasangan serai sini memang hobi traveling. Dan sengaja menyiapkan waktu khusus untuk habiskan waktu bersama. Sejumlah negara pun telah mereka datangi, namun liburan kali ini sedikit beda. Lantaran sang buah hati turut serta. Kalau yang ke Jerman itu masih habis lebaran ya, kalau yang minggu depan itu kita kebetulan lagi pengen, kita ada satu tempat di Bali, kita pengen isi-isi jadi beli spray, beli perintilan lah isi rumah gitu. Jadi memang tinggalnya sekitar 10 hari di sana. Iya, jadi kalau emang kalau setiap weekend emang ke Pulau Seribu, ke Puncak, ke Bandung, kemana-mana. Ya, sesibuk apapun Titi bekerja, keluarga tetap menjadi prioritas utama. Lagi pula Titi tak mau lewatkan begitu saja perkembangan sang buah hati yang siap memasuki dunia pendidikan usia dini. Dia seneng banget. Jadi ini hari pertama tadi nyobain trial gitu kan. Dan dia seneng banget sih, excited banget. Dia nyanyi-nyanyi, dia main pasir, dia bikin-bikin tempel-tempelan, bikin perahu segala macam. Ya, jadi sekarang kan baru satu setengah tahun ya, jadi masih yang main-main aja. Jadi satu setengah tahun ini tuh cuma yang seminggu dua kali sekolah gitu ya, yang cuma sejam, satu setengah jam. Terus selain itu, aku tuh ngajakin kayak ibu-ibu muda lainnya juga, kayak Karissa, terus Marcella, terus Kathy. Kita tuh sering play date-play date gitu, sama temen-temen aku juga, sahabat-sahabat aku yang punya anak umur-umur bayi-bayi gitu lah. Sampai ke dua tahun gitu, kita nanti rencananya pengen mungkin ke taman-taman, terus ke mall juga, ke gitu lah, tempat-tempat seru. Terus pengen sih nanti ngeliat binatang bareng, terus kita liat ikan bareng, gitu-gitu deh. Sub indo by broth3rmax